Pihak keluarga korban pengeroyokan di Singkawang, Kalimantan Barat menuntut agar para pelaku segera ditangkap. Korban dikeroyok saat akan menolong seorang petugas kebersihan yang dihalau para pebalap liar. Ratusan orang dari pihak keluarga dan teman korban penganyayaan bernama Sigit mendatangi Mapora Singkawang. Mereka meminta agar para pelaku pengeroyokan seluruhnya segera ditangkap. Menurut pihak keluarga, sebagian dari pelaku masih berkeliaran. Sementara polisi telah menangkap dan menetapkan tujuh tersangka. Korban Sigit dimakamkan di pemakaman Nurjanah di Kelurahan, Nyarungkop, Kecamatan Singkawang Timur. Sang ayah sebelumnya mengajak korban pulang ke Ketapang, namun korban menolak dengan alasan akan bertanding sepak bola. Takdir berkata lain, keluarga mengaku ikhlas dan berharap para pelaku mendapat hukuman setimpal. Almarhum Sigit, anak kedua dari empat bersaudara, lulusan sekolah penerbangan di Yogyakarta yang bercita-cita menjadi polisi. Sebelumnya, Minggu Dini Hari, 26 Maret 2023 lalu, korban melintas di lokasi di mana sekelompok pemuda menggelar balap liar. Ia berusaha menolong petugas kebersihan yang dihalau oleh para pembalap liar. Namun, niat baiknya kemudian berujung maut. Sempat mendapat perawatan medis selama sepekan, korban meninggal dunia. Dari Singkawang Kalimantan Barat Tutori Handayani, Mizar TV One mengabarkan.